Ada seorang pemuda gak sengaja ngintip dari bawah lantai kosannya Ia mengintip pasangan suami istri baru sedang enak-enak Akhirnya pemuda ini pun ketahuan dan diajak enak-enak bersama istri tetangannya sendiri Nah cerita ini adalah film yang coba meminuraikan di kesempatan kali ini Film ini berjudul Scorpion Night, episode ketiga, gimana ceritanya langsung aja disimak Pemuda ini namanya Simat, seorang mahasiswa yang sedang mengambil kuliah jurusan musik Ia pun memiliki band bersama teman-teman kampusnya dan pernah tampil di berbagai acara Matt dan bandnya sudah pernah rekaman dan menyentakan karya-karya barunya Di kampusnya, si Matt memiliki teman wanita bernama Helen Matt diam-diam menyukai Helen Hanya saja Matt belum berani mengatakan kepada Helen karena Helen sendiri sudah punya pacar Matt kos di sebuah kosan yang jaraknya tidak jauh dari kampusnya Kosannya ini lantai dua yang terbuat dari papan Sementara Matt adalah penghuni kos satu-satunya di lantai atas Suatu malam, Matt disuruh oleh ibu kosnya untuk membersihkan kamar kos sebelah Dan merapikan barang-barang di dalamnya karena sudah lama tidak ditempati Matt pun melihat kalau di kamar itu ada banyak lubang yang tembus sampai ke kamar kosan penghuni yang ada di bawahnya Matt pun gak sengaja melihat ada pasangan pengantin baru penghuni kamar bawah Si istri bernama Pinai Pinai hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi memiliki kerjaan sampingan Yaitu menerima video call dari laki-laki yang ingin menikmati dunia hayalan bersama si Pinai Sedangkan suaminya Pinai bernama Drake Intel kepolisian di bidang narkoba Aktivitasnya kerja pagi hari dan malam baru pulang Suatu hari si Pinai ingin meminjam earphone kepada tetangganya Dan disitu ada si Matt yang lagi sarapan Tak berapa lama Matt pun menawarkan Pinai untuk meminjamkan earphone miliknya Maka Matt pun mengajak Pinai untuk mengambil ke kamarnya Disitulah keduanya mulai mengenal satu sama lain Matt pun senang berkenalan dengan si Pinai tetangganya yang cantik dan gurih Suatu malam saat Matt baru pulang latihan band bersama teman-temannya Ia tersengaja melihat Pinai dari balik dinding kamarnya Pinai Pinai sedang bersiap-siap untuk bekerja sampingan Yaitu melayani video call laki-laki yang ingin menikmati sensasi dunia hayalan Matt pun penasaran apa yang sedang dilakukan oleh Pinai Karena harus menggunakan wig dan juga topeng mata Ia langsung ke kamar kos sebelah yang ada lubang dan tembus ke kamarnya si Pinai Tentu saja Matt terkejut karena ia melihat kalau si Pinai sedang memainkan pusaka sejatinya di depan laptop Sambil video call dengan seorang laki-laki Pementauan Matt dilakukan sampai menit terakhir Pinai melalini video call dengan laki-laki Sampai Pinai pun tidur ke kamarnya Lubang intipan Matt bukan hanya satu Melainkan ada beberapa lubang yang semuanya bisa tembus ke kamar satu ke kamar lainnya Tak berapa lama Matt mendengar ada suara piring dari kamar bawah kosannya Ternyata Drake suaminya Pinai baru pulang kerja Seperti rutinitas biasa Kalau Drake pulang ia langsung makan di meja makannya Kemudian mencimbulkan dan memakai parfum yang biasa dipakai Dan endingnya melakukan cocok tanam bersama si Pinai Matt pun semakin semangat melihat aksi yang dilakukan oleh Drake bersama Pinai Ia pun langsung terhanyut di dalam dunia penitipan hitam Sejak kejadian yang ia lihat Maka Matt pun hampir setiap malam memperhatikan kebiasaan yang dilakukan oleh Drake saat baru pulang kerja Sehingga ia hafal dan tahu jam pulang si Drake sampai Drake melancarkan serangan kepada istrinya Sehingga Matt hampir setiap malam memantau aksi dari balik lubang kosannya Yang sudah berlubang untuk menikmati sensasi hayalan bersama Pinai Sampailah suatu malam saat Matt baru pulang latihan bersama Bennya Dan kebetulan hujan Tapi tak sengaja saat ia tidur di depan kosan Pinai Pintunya terbuka dan tak terkunci Ia pun masuk dan mengamati suasana kosan yang ternyata masih aman Kemudian untuk mengelabui Pinai yang saat itu sedang tidur di kamarnya Matt pun melakukan aktivitas seperti biasa yang dilakukan oleh Drake suaminya Pinai Mulai dari meja makan, mencuci tangan, menaruh gelas sampai memakai parfum Matt pun melihat kalau Pinai sedang tidur Dengan perasaan takut namun maju tak gentar Matt langsung bercocok tanam dengan Pinai Yang kebetulan Pinai tidak membukakan matanya Namun setelah aksinya selesai Pinai yang tahu pusaka milik Matt beda dengan Drake Ia pun terbangun dan menagur si Matt Tentu saja Matt pun takut karena aksinya sudah ketahuan sama si Pinai Matt yang saat itu malu hanya bisa terdiam Tanpa bisa berkata apa-apa Tak berapa lama, Drake pun pulang Matt pun langsung bersembunyi di bawah tempat tidur Kemudian langsung bergeria dengan Pinai Setelah Drake ketiduran, disitulah Matt kesempatan untuk keluar dari kosannya Pinai Atas kejadian yang baru saja dilakukan bersama Pinai Membuat Matt semakin senang karena sudah berhasil mencuci businya yang sudah lama kotor Sehingga apa yang menjadi hayalannya bersama tetangga kosan berubah menjadi kenyataan Matt saat itu baru pulang latihan dan terkejut melihat di kamarnya sudah ada wanita Yang ternyata adalah mantan pacarnya Matt namanya Alisa Alisa sudah lama kangen sama si Matt karena lama gak ketemu Kemudian dia pun langsung mengajak Matt untuk bercocok tanam Siang harinya, saat itu Matt sedang libur kuliah dan mau mengambil air untuk Alisa mandi Kemudian datang si Pinai yang saat itu sedang selesai masak Keduanya pun sudah semakin akrab dan menikmati obrolan mereka sendiri Pinai pun melihat kalau Matt pria yang baik dan ramah beda dengan suaminya si Drake Matt pun langsung ke kamar kosannya sambil membawa air untuk Alisa Tak lama Pinai menelpon Matt, meminta untuk mengamati kondisi di luar kosan Dan menyuruh Matt untuk mengintipnya dari lubang kamar sebelah kosan Sehingga Matt bisa menikmati aksi-aksi yang dilakukan Pinai dari balik lubang intipan Pinai pun menggeser tempat tidurnya ke arah lubang intipan dan memindahkan bangku ke atas kasur Agar bisa menjangkau Matt sampai ke atas lubang intipan Maka terjadilah dunia penghisapan batang rokok Matt yang dilakukan oleh Pinai Tak berapa lama Drake pun pulang, Pinai pun terjatuh dari bangku lalu Drake merasa Tak heran apa yang sedang dilakukan istrinya itu Drake langsung curiga kalau Pinai sudah diperkaos oleh orang lain Ia pun langsung mengancam semua penghuni kos sekitar dengan menggunakan senjata apinya Tapi Pinai datang langsung mendinginkan suasana dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Kalau ia sedang memeculkan tempat tidur dan terjatuh Malam itu Drake suaminya Pinai mengalami penganiayaan oleh salah seorang bandit narkoba Dan disekap oleh mereka di dalam mobil Pinai pun langsung tersentak merasakan firasat buruk telah terjadi dengan suaminya Pinai langsung mengecek nasi di meja makan Ternyata suaminya belum pulang Besok paginya Matt melihat Pinai sedang menyembur pakaian Kesempatan pun memungkinkan untuk mereka melakukan aksi-aksi ngeri berduaan Maka Matt pun mengajak Pinai untuk melakukan cocok tanam di belakang kosan mereka Sedang asik melakukan cocok tanam Ternyata Alisa datang untuk menemui Matt Ia pun mengecek ke segala penjuru kosan Tiba-tiba ia mendengar ada suara rintihan seorang wanita di bawah kosannya Alisa pun langsung mengecek suara tersebut Alisa langsung berteriak ketika tahu kalau Matt sedang bergerilia dengan Pinai Dan langsung menyusul Matt ke bawah Malamnya Matt menelpon Pinai untuk mengajaknya bercocok tanam kembali Matt pun langsung beraksi diam-diam ke kosan Pinai Sambil memaksa Pinai melakukan cocok tanam Tapi siapa sangka ternyata suaminya Pinai berhasil kabur dari penyakapan gembong narkoba Dan ia pun melarikan diri ke rumahnya Saat keduanya asik bercocok tanam Dred pun melihat Matt dan Pinai sedang asik dan lalu melembak mereka berdua Film pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!